Intro Menjelang Idul Adaha harga sejumlah bahan pokok di pasar ketapang Aceh Besar masih stabil. Seperti harga bumbu dapur yang tidak mengalami perubahan jelang megang Idul Adaha. Menjelang Idul Adaha 1444 Hijriah, harga bumbu dapur di pasar ketapang Aceh Besar masih stabil. Untuk saat ini banyak pembeli yang membeli bumbu untuk persiapan menyambut megang dan hari raya Idul Adaha. Untuk harga bumbu masak masih tergolong standar namun tergantung minat dari pembeli ingin membeli berapa. Dan keuntungan yang didapat di hari biasa bisa mencapai 200 ribu hingga 300 ribu per hari. Namun menjelang megang keuntungan yang dicapai hingga 3 juta sampai 4 juta per hari. Salah seorang pedagang di pasar ketapang Suci mengaku bahwa jelang lebaran ini pembeli bumbu sangat meningkat. Bumbu yang paling banyak diminati oleh pembeli menjelang megang adalah bumbu rendang, semur, dan masak Aceh. Suci menjual bumbu dari kisaran 5 ribu hingga tergantung kebutuhan pembeli. Salah seorang pembeli, Martini mengatakan harga bumbu masih dapat dikatakan normal. Namun ada beberapa bumbu yang harganya bisa mencapai 10 ribu rupiah untuk 1 kilo daging. Di antaranya seperti bumbu rendang yang masih menjadi favorit banyak alangan. Martini menambahkan, sudah menjadi kebiasaan warga untuk memburu bumbu dapur menjelang megang. Sebagai persiapan menyambut Hari Raya Idul Adaha. Tim Liputan TVRI AC melaporkan.